Halo, 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 brother, brother, fighter. Kali ini kita mengomongin tentang MMA dan juga para fighter yang tentunya. Kita jumpa lagi di video yang keren ini. Kita akan bahas tentang ulasan tentang MMA, yaitu pertandingan One Pride yang terjadi kontroversi di pertandingan Sabtu kemarin. Nah, seperti apa pertandingannya? Tapi sebelumnya, klik like dulu bagi kalian yang belum like. Klik subscribe dulu bagi kalian yang belum subscribe. Klik tombol lonceng yang berwarna hitam tentunya. Brother, brother, fighter. Kali ini kita akan mengulas pertandingan antara Ana Mulyana melawan Steffi Turang. Aduh, ini pertandingan yang sangat disayangkan, brother. Pertandingan ini sangat disayangkan. Dan juga ada pertandingan Dwi Soekarno dan Rizal Dusueka. Ada pertandingan sengit ini yang sangat berimbang ini. Ada juga pertandingan Rio Stefanus Kinting melawan Christian Siburian. Dan pertandingan yang sengit Alex Cannon melawan Sukarni Wuran. Dua-duanya memiliki pertandingan Thai Boxing yang luar biaskop. Andri Pakaryanto melawan Nanang Rifai. Dan juga pertandingan Edonowi melawan Hadi, si Master Submission. Nah, kita akan melihat dan mengulas pertandingannya di sini. Satu persatu kita akan bahas pertandingannya, yaitu World Trade Ranking Fight. Di mana Ana Mulyana melawan Steffi Turang sebagai pertarungan debut Steffi Turang di pertandingan kali ini. Dan pertandingan kali ini sebenarnya Steffi ini sudah mendominasi. Di mana dia bisa menjatuhkan lawannya ini sudah ibaratnya bisa mengimbangi untuk partai debut ini. Tapi ternyata, sayang sekali. Adanya ilegal, pukulan-pukulan yang ilegal ke belakang kepala. Ini membuat Wasid memberikan kartu kuning. Dan ini adalah bukan yang pertama. Setelah itu, setelah diberi kartu kuning. Peringatan sampai Wasid memberikan kartu kuning. Artinya adalah, aturan yang diingatkan oleh Wasid tidak didengar. Dan sampai keluar kartu kuning. Dan akhirnya pertandingan diselesaikan dengan diskualifikasi. Ini sayang sekali, pertandingan diskualifikasi ini harus dihindarkan sebenarnya oleh para petarung. Karena memang kehati-hatian itu dan mematuhi peraturan itu memang sportivitas juga mesti dijunjung tinggi. Di mana Steffi ini didiskualifikasi oleh keputusan para juri dan juga keputusan Wasid. Dan tentunya ini sangat disayangkan bagi para petarung One Pride MMA. Dan tentunya ini menjadi pelajaran serta menjadi catatan bagi para petarung debut. Tolong patuhi peraturan, berhati-hati dan sportif. Itu intinya. Inilah menjadi contoh untuk ke depannya. Tapi untuk Steffi, jangan menyerah. Masih ada kesempatan lagi. Jangan lemah setelah kejadian ini. Tetap berusaha dan tetap semangat. Mudah-mudahan di pertandingan ke depannya tetap menjunjung tinggi aturan. Berhati-hati dan menjunjung tinggi sportivitas. Oke, semangat Steffi. Jadi pertandingan ini dimenangkan oleh Anna Mulyana. Untuk Welterweight kali ini. Jadi selamat kepada Anna Mulyana. Mudah-mudahan nanti pertandingan berikutnya dapat bertanding lebih baik lagi. Oke, kita akan bertarung. Kita akan melihat bertarungan sengit silat. Ya, mana silat? Kita akan melihat silat kali ini. Oke, ini adalah pertandingan si Dwi Soekarno. Melawan, lawannya Rizaldus. WKF dan dimana pertandingannya ini terjadi pertarungan sengit. Karena dua-duanya hampir seimbang. Memiliki poin yang sangat tipis. Ini yang membuat apa namanya Dwi Soekarno ini menjadi memenangkan pertarungan ini. Dan mendapatkan poin yang lebih unggul. Walaupun beda poin sangat tipis. Oke, dua-duanya sangat kuat. Dan tahu mengetahui teknik untuk meng-counter lawannya. Jadi, selamat kepada pemenang Dwi Soekarno. Atas kemenangan kali ini. Tatwin Mas ada kesempatan untuk yang kalah. Karena memang pertandingan kali ini masih akan ada silat ekshibition berikutnya. Jadi, jangan menyerah untuk para pertarung. Oke? Next, kita akan bahas pertandingan Rio Stephanus Ginting. Wah, ini adalah jab-jabnya dari Rio Stephanus ini luar biasa. Dapat membuat kelimpungan Christian Siburian. Walaupun Christian Siburian memiliki stamina yang kuat. Dapat meng-counter. Tetapi, apa namanya, surprise atau kejutan dari Rio Stephanus. Jab-jabnya ini membuat kaget. Oke. Nah, Rio Stephanus memenangkan pertarungan ini sangat telak. Lawannya memang tidak dapat mengimbangi. Tetapi, ini yang perlu diperlukan partai debut ini memang perlu diasah lagi. Dimana partai debut ini sangat diperlukan oleh One Pride MMA. Dimana kita bisa melihat petarung-petarung generasi muda yang dapat mendapatkan pengalaman bertanding. Nantinya, bahwa Walter White ini akan menciptakan pemain-pemain atau petarung-petarung MMA yang berkualitas. Oke? Untuk Christian Siburian, masih ada kesempatan untuk ke depannya. Selamat kepada Rio Stephanus Ginting. Atas jab-jabnya luar biasa. Pertahankan dan tingkatkan lagi submission. Jangan hanya berpengaruh atau berpaku pada striking dan stand-up fight. Oke? Selanjutnya, kita akan bahas Andri Pakaryanto. Kita akan melihat Andri Pakaryanto. Andri Pakaryanto ini memiliki apa namanya, pukulan-pukulannya, striking-strikingnya ini luar biasa powerful. Nah, ini yang perlu diperhatikan dan perlu dijaga ini. Low kick-low kicknya mungkin membuat lawannya kewalahan. Dan ini bisa menjadi kelemahan. Dimana ketika lawannya sudah lemah di kaki, itu sangat mudah dijatuhkan untuk bermain bawah atau bermain ground. Nah, setelah bermain ground, dapat bermain submission di sana. Dan akhirnya Andri Pakaryanto menunjukkan kualitasnya di kelas Bantam. Ini luar bioskop ini. Akhirnya memenangi pertarungan dengan riang gembira. Shouting di dalam oktagon. Dan meluapkan kemenangannya di dalam oktagon luar biasa. Selamat kepada pemenang. Dan kita akan melihat next pertandingan dari Alex Cannon. Si Alex Cannon, brother-brother fighter ini merupakan benar-benar memang cannon ini. Tendangan cannon, pukulan cannon. Memang luar biasa melawan Sukar di Wuran. Ini pertarungan Muay Thai ini sepertinya ini. Kik-kiknya, tendangan-tendangan, pukulan-pukulan, striking-strikingnya ini saling beradu. Saling sengit ini di pertandingan kali ini. Tetapi tendangan-tendangannya dari Alex Cannon ini sangat kuat. Sehingga membuat Sukar di Wuran cedera di bagian kaki. Nah, inilah yang membuat lawannya, kekuatan kakinya Alex Cannon ini mematahkan atau melemahkan kekuatan lawan. Sehingga lawannya pincang atau kesakitan. Dan akhirnya pertandingan dimenangkan oleh Alex Cannon. Selamat kepada Alex Cannon. Benar-benar cannon. Luar biasa. Kepada Sukar di, masih ada kesempatan tingkatkan lagi kekuatan striking maupun submission. Karena memang bisa jadi lawannya memiliki kelemahan untuk submission, bisa diambil. Oke, untuk next, next, next. Ini adalah kemenangan Alex Cannon. Meluapkan kemenangan dengan luar biasa. Oke, selamat kepada Alex Cannon. Seperti Hercules ini. Si Alex Cannon. Low kick Sukar di sangat kencang sekali. Itu sangat mengganggu buat saya. Tapi tidak, saya pedulikan rasa sakit itu. Jadi, kedua-duanya ini bertukar pukulan dan tendangan ini. Karena memang basic dua-duanya ini berlatih di camp Muay Thai. Jadi, memang dua-duanya saling mengadu. Memang dua-duanya ini gila ini menurut tandingan ini. Tapi, Alex Cannon dapat menang ini memang mantap perandingannya. Sukar di juga sangat kuat ini. Menahan tendangan-tendangannya Alex Cannon. Atau meng-counter tendangannya. Eee, meng-counter dengan tendangannya sendiri. Ke Alex Cannon. Oke, selamat kepada Alex Cannon. Nah, disini adalah buat teman-teman yang sudah mendukung. Maaf, kemenangan belum di pihak kita. Ini adalah dari Sukar di. Thank you. Selamat untuk Bang Alex Cannon Kick. Wah, kami para fighter dengan jiwa sportifitas. Dari lawan menjadi kawan. Menjadi saudara, bukan saudara. Oke, ini adalah sportifitas. Di oktaduan lawan, di luar kawan. Jadi, intinya tetap sportif. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas pertandingan. Siapa lagi kalau bukan? Edo Nui melawan Hadi. Nah, pertandingan Edo Nui melawan Hadi sebenarnya ini bisa ditujukan dalam bentuk stand-up fighting. Dimana Hadi memiliki kemampuan submission dan kuncian-kuncian yang luar biasa. Maka caranya adalah membuat Hadi bertarung stand-up. Dimana kekuatannya menjadi setengahnya. Kemampuannya karena memang ground atau submission spesialisasinya. Nah, ternyata disini juga Hadi mengetahui bahwa kelemahannya ada di stand-up. Dia meningkatkan pukulan maupun tendangannya bermain stand-up. Jadi, tetap bisa melayani dan akhirnya tetap bisa main di bawah. Hadi ada kesempatan untuk membawa lawannya untuk ke bawah. Jadi, membuat Edo berada di bawah. Jadi, bermain ground. Akhirnya Hadi bisa bermain kuncian di sana dan bisa. Wah, luar biasa ini pertandingan panas. Nanti kalian mesti tonton ini pertandingan. Tonton balik, tonton ulang. Ini luar biasa ini pertandingannya panas. Jadi, pertandingan-pertandingan kemarin itu merupakan pertandingan yang gak diduga-duga. Memang gak ada pertandingan bintang atau yang terkenal. Tapi, disini pertandingannya orang akan melihat pertandingan sebenarnya yang seru. Yang luar biasa dan panas. Nah, pertandingan terakhir akhirnya kontrol penuh dimiliki oleh Hadi. Karena memang bermain submission di bawah itu merupakan spesialisasi Hadi. Dimana dia bisa menang main di bawah. Jadi, selamat kepada Hadi. Dan jangan khawatir Edo Noe masih ada kesempatan bertarung. Dan itu adalah kelemahan. Mudah-mudahan Hadi dapat meningkatkan bermain striking stand-up. Karena memang kelemahannya. Sebelumnya pertandingannya Hadi dapat di kalahkan dengan bermain stand-up. Jadi, tingkatkan lagi bermain stand-upnya Hadi. Untuk submission tentunya luar biasa kemampuannya. Oke. Jadi, di ground Hadi yakin lebih unggul dari lawannya. Hadi mengamati bahwa lawannya Edo Noe unggul dalam striking. Nah, inilah yang mesti ditangkap nih oleh Hadi. Bagaimana caranya untuk membawa lawan ke dalam ground. Membawa musuh bermain di bawah. Jika bermain stand-up fighting, Hadi memperkira bahwa kekuatannya akan 50-50. Hadi membawanya ke ground karena ia yakin bahwa ia lebih unggul. Jadi, spesialisasinya ada di bawah ground. Tetapi, untuk ke depannya Hadi mesti berlatih stand-up. Karena memang lawan-lawan yang lain akan mengetahui kelemahannya. Jadi, bagaimana caranya bisa menjatuhkan lawan ke bawah dan maksimalkan submission. Oke. Nah, seperti itu brother-brother fighter. Ini adalah ulasan bagaimana pertandingan kemarin. Panasnya pertandingan kemarin. Serunya-serunya dan juga ada kontroversi dari diskualifikasi. Nah, inilah menjadi pelajaran. Menjadi pelajaran buat para-para petarung ke depannya. Mudah-mudahan tetap sportif. Tetap semangat dan mudah-mudahan One Pride lebih panas lagi di pertandingan minggu depan. Semoga lebih keren lagi. Oke, saya pamit undur diri dulu dari hadapan Anda. Dan tetap sehat, semangat. Assalamualaikum. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax